Shalom, selamat pagi, senang sekali pagi hari ini kita bisa berkumpul lagi, bertemu lagi di dalam hadirat Tuhan. Kita sama-sama siapkan hati kita, kita menyembah dia, kita meninggikan dia dengan hati kita yang penuh dengan kerinduan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Ini Allah Ruh Kudus, ini hati kami biar engkau bisa merasakan kerinduan di hati kami untuk datang menyembah engkau. Kami datang meninggikan, mengagumkan engkau, sama-sama kita datang menyembah dia. Haleluya. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjagaan, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku, berada dekatmu. Alangkah dalam kasihku, memenduhi hidupku. Tenanglah jiwaku. Dalam nangat sayangku. Menembus awal kelabu. Pandang kemuliaanmu. Selalu ku rindu. Lekat dalam hatimu. Menembus awal kelabu. Mengikuti rencanamu. Yesus Tuhan rajaku. Lebih dari segalanya Ku berharap padamu Lebih dari para penjaga Mengharap fajar pagi Kami rindu Tuhan Hatiku merada dekatmu Alangkah dalam kasihmu Memenuhi hidupku Tenanglah Tenanglah Jiwaku Dalam daungan sayapmu Menembus awan kelabu Pandang kemuliaanmu Selalu Ku hindung Lekat dalam hatimu Mengikuti rencanamu Yesus Tuhan Yesus Tuhan Rajaku Tenanglah Jiwaku Ya Tuhan Dalam daungan sayapmu Menembus awan kelabu Menembus awan kelabu Pandang kemuliaanmu Selalu Selalu Ku rindu Tuhan Lekat dalam hatimu Mengikuti Mengikuti rencanamu Mengikuti rencanamu Yesus Tuhan 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 Kami Kami mau selalu Dekat di hatimu Tuhan Tuhan mendengar suaramu Yesus Tuhan Kami mahu selalu Lekat dalam hatimu Tuhan Alamu Lekat dalam hatimu Tuhan Alamu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oh Yesusku ini kerinduanku jadikanku kudus dan berkenal murnikan hatiku sepertimu serupa denganku Yesus sepertimu serupa denganku Yesus hendakmu apa yang jadi rencanamu di dalam setiap hidup kami terima kasih Tuhan kami percaya saat ini engkau tidak tinggal diam engkau sedang menjama engkau sedang berbicara engkau sedang bekerja di setiap hati kami dan kami tahu ketika engkau hadir engkau bekerja setelah dari ini kami akan melihat sesuatu yang besar engkau kerjakan di hidup kami dan kami akan lihat terjadi di hari-hari ke depan kami bersyukur terima kasih ya Tuhan kami lapar kami haus akan engkau kami menanti-nantikan engkau berbicara di setiap hati kami ya Tuhan apa yang engkau mau apa yang engkau inginkan di setiap kami biar itu terbuka pagi hari ini terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang menanti-nantikan Tuhan lebih dari segalanya sama-sama katakan amin puji Tuhan pagi hari ini saya senang sekali kita bisa berjumpa berkumpul bersama dan ada satu hal yang merema di hati saya bahwa Tuhan kita itu adalah Allah yang setia dan oleh karena itu dia tidak akan pernah membiarkan kita setiap kita punya musim di dalam hidup kita amin dan Tuhan tidak pernah membiarkan kita itu seumur hidup kita ada di satu musim karena Tuhan itu punya rencana-rencana yang besar dalam hidup kita sehingga dia membawa kita dari musim yang satu kepada musim yang lain dengan tujuan bukan untuk mempermainkan hidup kita bukan untuk membuat kita menjadi orang-orang yang terkadang kita happy terkadang kita susah terkadang kita diberkati terkadang kita hidup di dalam kegagalan Tuhan tidak pernah punya rencana seperti itu sekalipun kita melihat keadaan-keadaan kita tidak selalunya selamanya mulus-mulus saja ada hal-hal yang perlu kita lewati yang butuh kita lewati yang tentu saja firman Tuhan katakan tujuannya satu hanya untuk mendatangkan kebaikan nah hari ini kita akan sama-sama ya biar perenungan kita pagi hari ini akan semakin menguatkan dan meneguhkan kita untuk kita semakin hari bukan hanya berjalan bersama dengan Tuhan tapi berlari bersama dengan Tuhan untuk menggenapi semua rencananya di dalam hidup kita kita tahu kalau kita melihat ada beberapa negara yang punya musim-musim mereka punya musim dingin musim gugur musim panas musim-musim semi dan musim-musim itu tidak ada satupun yang kalau musim dingin-dingin seterusnya tapi ada waktu di mana musim semi itu datang musim gugur itu datang tidak selamanya satu musim itu saja begitu juga dengan kehidupan kita ada musim-musim yang terjadi di dalam hidup kita dan ketika kita ada dalam satu musim di dalam hidup kita sama seperti kalau musim dingin kalau kita berpergian pergi ke tempat yang kita notabene tidak ada turun salju di Indonesia kalau kita pergi ke tempat yang dingin kita harus mempersiapkan diri kita apa yang harus kita lakukan ketika kita datang di sebuah tempat yang musim dingin salju pastinya kita akan mempersiapkan baju-baju kita bukan baju-baju yang tipis tapi kita akan pakai baju-baju yang tebal untuk buat tubuh kita menjadi hangat begitu juga ketika kita ada dalam satu musim di dalam hidup kita kita juga harus mengerti apa yang harus kita lakukan apa yang harus kita persiapkan ketika kita ada dalam satu musim di hidup kita kalau musim panas jangan pakai baju-baju yang tebal itu pasti akan kepanasan tidak akan leluasa bergerak karena kepanasan begitu juga dengan kita kalau satu musim itu datang di hidup kita apa yang harus kita lakukan apa yang harus kita persiapkan bagaimana kita harus bersikap kita harus mengerti hal-hal itu kita harus mengerti musim Tuhan di dalam hidup kita di kejadian 8 ayat 22 di situ firman Tuhan berkata seperti ini selama bumi masih ada takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai dingin dan panas kemarau dan hujan siang dan malam firman Tuhan katakan selama bumi masih ada musim ini waktu-waktu ini akan silih berganti akan terus berganti tidak akan ada satu waktu di mana siang terus akan ada waktunya malam itu akan tiba kita harus tahu bahwa setiap ada waktu di mana musim yang kita nantikan itu akan tiba dan kita tidak bisa pungkiri bahwa suatu waktu juga akan ada datang di mana musim yang mungkin kita tidak nanti-nantikan ada yang tidak suka hujan tidak suka hujan ada waktu di mana hujan akan datang ada yang tidak suka panas maunya hujan terus ada waktunya panas itu akan datang ada waktu di mana musim yang kita inginkan datang ada juga waktu di mana musim yang seolah-olah kita tidak harapkan tidak kita nantikan tidak kita inginkan itu datang di hidup kita nah karena itu kita harus mengerti bahwa ketika kita ada dalam kondisi di mana mungkin hari ini kita sedang sedih gitu ya kita sedang mungkin bersusah hati kita sedang bergumul dengan sesuatu janganlah kita ada dalam keadaan itu seolah-olah itu adalah situasi kita seumur hidup kita situasi kita selama-lamanya kita harus tahu bahwa akan ada waktunya di mana sorak-sorak itu akan datang amin ya dan ketika juga saat ini kita sedang happy kita sedang mungkin mengalami berkat yang melimpa nah kita juga harus tahu membawa diri kita happy jangan sampai berlebihan seperti itu ya firman Tuhan katakan bahwa ini pun akan berlalu ya makanya kita harus tetap jaga hati kita tetap rendah hati nah di dalam setiap musim musim dalam hidup kita satu hal yang kita pegang bahwa Allah kita setia amin ya ketika kita ada dalam kondisi susah ketika kita sedang dalam kondisi diberkati Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dia terus ada bersama-sama dengan kita amin nah kita akan lihat sama-sama empat musim yang kita baca di kejadian tadi ya musim menabur menuai dingin panas kemarau dan hujan siang dan malam kita akan perhatikan seperti itu juga musim di dalam hidup kita nah ketika waktu-waktu dan musim itu datang apa yang harus kita lakukan apa yang harus kita persiapkan sehingga ketika waktunya tiba kita tidak akan didapati tertinggal kita tidak akan didapati mati kedinginan ketika musim semi datang musim panas datang kita sudah membeku gitu ya istilahnya dalam kehidupan kita jangan sampai kita mati di situasi di mana Tuhan tidak menginginkan sebenarnya kita berakhir di sana nah kita perhatikan sama-sama di firman Tuhan di kejadian ini yang pertama dikatakan akan ada akan terus ada musim menabur dan menuai nah ketika waktu seperti ini kita tahu menabur menuai ketika kita menabur pasti ada waktu di mana kita akan menuai nah Bapak Ibu Saudara mungkin hari-hari ini Anda melihat bahwa sepanjang waktu Anda kok terus menabur terus menabur entah apa yang sudah Anda tabur ya mungkin doa Anda Anda sudah tabur kebaikan Anda sudah tabur apapun dan mungkin hari ini engkau melihat engkau belum menuai apa-apa nah di musim seperti ini kalau kita ada dalam situasi seperti ini waktu yang seperti ini sebenarnya apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah menabur nih menabur kok tidak berubah-berubah aku sudah menabur doa aku sudah menabur menabur kebaikan tapi keluarga ku belum berubah tapi pekerjaanku masih seperti itu saja saya sudah menabur kebaikan di kantor saya sudah berikan yang terbaik mengerjakan yang terbaik bahkan memberikan lebih dari apa yang diminta tapi hari ini kok saya melihat promosi tidak datang-datang kok bos saya pemimpin saya tidak melihat saya apa yang sudah saya lakukan sepertinya Anda terus ada di dalam musim menabur kita harus ingat bahwa firman Tuhan jelas berkata siapa menabur dia akan menuai entah itu kebaikan ataupun kejahatan siapa yang menabur dia pasti akan menuai kita harus perhatikan ini bahwa ketika dalam musim seperti ini apa yang harus kita lakukan apakah kita berhenti untuk menabur kebaikan awalnya kita begitu ekselen bekerja ketika kita melihat promosi tidak datang-datang akhirnya kita menurunkan standar kita kita tidak menabur lagi kita tidak berjalan dua mil lagi istilahnya kita tidak memberikan yang terbaik lagi apakah itu yang akan kita lakukan kita harus belajar bahwa di musim seperti ini ketika musim menabur menuai yang kita lakukan adalah kalau kita belum melihat tuayan hari ini teruslah menabur poin yang pertama adalah kita perhatikan teruslah menabur yang kita kerjakanlah ayo terus tabur ingat bahwa apa yang kamu tabur tidak akan ada satupun yang sia-sia itu janji firman Tuhan kalau kamu menabur pasti menuai itu pasti amin yang kedua disitu firman Tuhan bilang bahwa akan ada musim dan panas lagi bumi ada musim panas itu akan terus ada ya akan terus ada musim musim dingin dan panas kalau kita lihat di negara-negara yang memiliki empat musim ya karakteristik dari musim dingin itu jelas-jelas bisa kita lihat saljunya sampai sungai danau itu bisa jadi beku begitu dingin bahkan suhunya itu bisa dibawa normal sampai minus seperti itu kita perhatikan aktivitas-aktivitas kalau keadaan seperti itu pasti terhambat begitu ya begitu juga mungkin dengan kehidupan kita hari ini mungkin Anda saat ini sedang dalam musim dingin mungkin Anda lihat apapun yang Anda lakukan itu sepertinya beku semua semua terhambat seolah-olah Anda tidak bisa mengerjakan apa-apa tidak bisa melakukan apa lagi istilahnya mentok kok sudah tidak bisa lagi tidak bisa tidak tahu seolah-olah semuanya beku seolah-olah tidak bisa mengerjakan apa-apa seolah-olah ini adalah musim dingin Anda firman Tuhan katakan selagi bumi ada musim dingin dan panas itu akan ada kalau hari ini Anda ada dalam musim dingin Anda ya seolah-olah Anda tidak bisa bergerak Anda tidak tidak tahu mau mengerjakan apa lagi tidak tahu mau lakukan apa lagi apa yang harus kita lakukan apa yang harus kita kerjakan untuk ketika kita ada dalam situasi seperti ini yang kedua yang kita lakukan adalah jadilah orang yang terus menanti dengan sabar menanti dengan sabar karena ada waktu di mana panas itu akan datang amin ya kalau kita alami musim dingin kita harus jadi orang yang apa yang kita lakukan menantilah dengan sabar Tuhan sedang melatih kesabaran kita ya dan ingat bahwa musim panas itu akan segera datang amin dan yang ketiga disitu dikatakan musim kemarau dan hujau hujan ya musim kemarau dan hujan kalau musim kemarau semua tahu ya gimana musim kemarau ya Surabaya sekarang lagi panas-panasnya ya musim kemarau kalau musim kemarau terjadi kekeringan di mana-mana ya terjadi kebakaran hutan bahkan sampai kalau kemarau yang panjang namanya kemarau itu berarti berkepanjangan gitu ya bahkan mungkin sampai terjadi kelaparan ya mungkin saat ini kondisi Anda dalam Anda dalam situasi dalam waktu kekeringan gitu ya karena kemarau yang panjang kering mungkin bisnis Anda lagi kering sekarang itu bicara juga tentang kesehatan mungkin kesehatan Anda sedang sedang kering sekarang ada dalam situasi-situasi yang seperti itu ya usaha Anda lagi sepi lagi kering ya karena kemarau begitu panjang begitu lama seperti kalau tanah kering menanti-nantikan hujan datang mungkin keadaan kita saat ini seperti itu kita sedang menanti-nantikan hujan berkat itu tercura kita sedang menanti-nantikan hujan pertolongan Tuhan itu segera datang karena sakit panas kemarau nya itu kita melihat kekeringan nah kita harus ingat juga di firman Tuhan di Eremia 5 ayat 24 firman Tuhan berkata seperti ini baiklah kita takut akan Tuhan ala kita yang memberi hujan pada waktunya hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen ketika kita ada dalam kondisi seperti ini waktu seperti ini ya seolah-olah kita dalam kemarau apa yang harus kita lakukan yang harus kita lakukan adalah kita menjadi orang yang tetap percaya akan janji-janjinya di situasi seperti ini apa yang harus kita lakukan tetap percaya janjinya tetap pegang janjinya firman Tuhan katakan dia ala kita yang memberi hujan pada waktunya hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim dan yang menjamin bagi kita dia itu ala yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen Tuhan sudah tahu kapan waktunya dia punya waktunya di hidup kita yang kita lakukan jangan lepaskan jangan lepaskan janji Tuhan itu tapi tetap pegang janji Tuhan itu amin dan yang keempat disini dikatakan siang dan malam ya siang dan malam ya kalau biasanya waktu siang itu adalah waktu dimana kita beraktifitas ya kita mengerjakan segala sesuatu yang menjadi tugas kita menjadi menjadi pekerjaan kita dengan harapan ketika malam itu tiba waktunya kita beristirahat tapi mungkin hari ini kita sedang ada dalam musim seolah-olah siang terus ya kapan waktunya aku istirahat masalah kok datang terus seolah-olah tidak ada waktunya untuk Anda diam gitu ya untuk menikmati sesuatu untuk pulang kerja pulang kantor bersantai gitu ya kalau malam hari bersama dengan keluarga kumpul gitu ya me time tapi mungkin hari ini keadaan Anda Anda melihat seolah-olah hidup Anda siang terus kerja terus melakukan segala sesuatu yang bolak-balik seperti itu terus kehidupannya ya Anda terus bergumul di area itu tidak pernah datang waktu malam itu tapi hari ini biar pengharapan dari Tuhan muncul kembali di dalam hati kita bahwa kalau ada siang akan ada waktunya malam itu akan tiba amin amin sama seperti hari ini kita lihat pagi nanti berapa jam kemudian kita akan akan malam tidak akan siang terus begitu juga janji Tuhan di hidup Anda yang tidak akan pernah terlambat ada waktunya siang itu akan lewat dan malam itu akan tiba akan ada waktunya Anda akan menikmati semua semua apa yang menjadi janji Tuhan di dalam hidup Anda amin di firman Tuhan pengkotba 3 ayat 1 berkata untuk segala sesuatu ada masanya untuk apapun di bawah langit ada waktunya sekali lagi saya sekalipun saya tidak mendengar suara Anda secara langsung tapi saya minta sekali lagi kita baca sama-sama pengkotba 3 ayat 1 1 2 3 untuk segala sesuatu ada masanya untuk apapun di bawah langit ada waktunya Tuhan sudah punya waktu yang terbaik untuk Anda kita apa yang menjadi bagian kita ayo kita lakukan kita jangan salah berespon ketika kita ada di satu musim lakukan saja apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan roh kudus yang akan memampukan kita amin amin saya berdoa setiap dari kita pagi hari ini menemukan kembali pengharapan kita di dalam Tuhan kembali lagi mata kita terbuka bahwa segala sesuatu itu ada waktunya tidak untuk selamanya engkau menabur ada waktunya engkau akan menuai tidak selamanya engkau akan melihat panas ada waktunya dingin akan tiba dingin tiba panas tiba akan ada waktunya kemarau datang yes tapi juga akan ada waktu hujan datang tidak selamanya siang tapi akan ada waktu malam di hidupmu amin kita sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan Tuhan metraikan firmanmu di setiap hati anak-anakmu ya Tuhan biarkan hari ini saat ini juga roh kudus yang bekerja sehingga setiap kami ketika kami sudah dengar kami terima firmanmu firman yang hidup yang menghidupkan setiap roh kami setiap yang sudah letih saat ini yang lemah putus asa saat ini terimalah pengharapanmu kembali terima di dalam nama Tuhan Yesus kita bersama-sama naikkan lagu ini sebagai doa sebagai seruan kita di hadapan Tuhan haleluya ku nantikan janji Allah di nabi dalamku ku harapkan yang terbaik yang terbaik terjadi di dalamku amin yang ku tahu dia kerjakan seturut firmannya bagi kemuliaannya yang ku yakin dia sediakan seturut kasihnya bagi sekali lagi dari awal sama-sama kita berseru kepada Tuhan pengharapan kita katakan ku nantikan ya Tuhan ku nantikan janji Allah di nabi dalamku ku harapkan yang terbaik yang terbaik terjadi di dalamku yang ku tahu dia kerjakan seturut firmannya bagi bagi kemuliaannya yang ku yakin dia sediakan seturut kasihnya bagi ku angkat angkat suaramu dengan iman yang ku tahu dia kerjakan seturut firmannya bagi kemuliaannya yang ku yakin dia sediakan seturut kasihnya bagi kemuliaannya yang ku yakin dia sediakan dia sediakan seturut kasihnya bagiku kita sama-sama sembah dia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang menikmati selamat menikmati Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Apa yang sedang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan? Apakah hari ini Tuhan sedang meminta kita untuk ayo terus menabur? Teruslah menabur, jangan berhenti. Waktu menuaimu sudah dekat. Waktu menuaimu sudah di depan mata. Atau kah hari ini Tuhan sedang mengajari kita di musim ini, ayo tetaplah sabar, jangan berhenti. Tetap sabar. Jangan mundur, jangan menyerah. Jawabanmu sudah ada di depanmu. Jangan mundur, jangan menyerah. Tetaplah engkau sabar. Atau hari ini Tuhan sedang mengajarimu untuk engkau tidak melepaskan janji Tuhan itu. Ketika engkau mengingat kembali apa yang pernah Tuhan letakkan di hatimu dan hari ini mungkin itu sudah menjadi tawar. Biarkan firman itu perkataan Tuhan, janji Tuhan itu kembali hidup di hatimu saat ini juga. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, ambil kembali, declare kembali. Jangan lupakan apa yang menjadi janji Tuhan. Pegang, terus pegang janji itu. Terus pegang janji itu di hatimu. Kalau engkau adalah orang-orang yang saat ini ada di dalam musim-musim itu di hidupmu saat ini. Kau bisa angkat tanganmu di hadapan Tuhan saat ini. Tuhan, engkau lihat setiap tangan-tangan anak-anakmu yang terangkat, yang sedang ada dalam musim-musim tertentu di dalam hidup mereka. Berikan pengertian di dalam hati mereka saat ini juga ya Tuhan. Bahwa musim itu hanya sebentar. Cepat lambat musim itu di hidupmu tergantung dengan responmu saat ini. Tergantung dengan sikapmu saat ini. Dan terimalah kekuatan, terimalah kekuatan dari roh kudus yang memampukan engkau untuk keluar dari musim itu, menyelesaikan musim itu dan masuk kepada musim yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Allah roh kudus. Kami bersyukur sekali lagi kita sama-sama katakan yang kutahu. Dia kerjakan seturut firmanya bagi kemuliaannya yang ku yakin. Dia sediakan seturut kasihnya bagi kemuliaannya. Bagi kemuliaannya yang ku yakin. Dia sediakan seturut kasihnya bagi kemuliaannya. Seturut kasihnya bagi kemuliaannya. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kemenangan yang kau sudah berikan atas kami pagi hari ini. Terima kasih untuk terobosan. Terima kasih untuk kemuliaanmu yang kau nyatakan atas kami pagi hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan. Dan kami terima semua berkat yang terbaik yang datang dari engkau. Hati yang semakin lapar, haus, intim dengan engkau. Dan kami percaya segala kebaikan, kemurahanmu. Engkau nyatakan, engkau limpahkan atas setiap kami. Dan setiap kita yang terima berkat Tuhan pagi hari ini. Sama-sama katakan, amin. Sekian doa pagi kita hari ini. Sampai ketemu di doa pagi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.